Sampai jumpa di video selanjutnya. Sarmila mengaku terkejut dengan penertiban tersebut, karena ia merasa sudah memberikan uang setoran kepada seorang oknum petugas agar lapaknya aman dari razia. Di tengah penertiban, seorang pemuda mendekati Sarmila dan berusaha menggali lebih dalam mengenai pungutan liar pungli yang ia alami. Pemuda tersebut meminta Sarmila untuk menyebutkan nama oknum petugas yang diduga melakukan pungli terhadap para PKL. Video ini viral di media sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ada di atas perintah siapa atas perintah siapa atas perintah siapa atas perintah siapa orang sudah membayar orang sudah membayar ini 500 dimana kita membayar tiap bulan di dalam